Halo teman-teman, kita bertemu kembali dengan saya Fenty Resmiati, owner dari Kebun Bunga Refah oke, hari ini kembali kita belajar tentang metan atau media tanam pada suatu masa saya sering bertemu dengan kondisi tanaman yang kurus tidak berkembang, padahal umurnya sudah sangat lama, contohnya seperti ini ini umurnya sudah lama sekali dahitnya berbulan-bulan berkembang tidak, mati pun tidak kemudian saya cabut dan lihat kondisi akannya seperti ini kemudian berikutnya ini ini berikutnya ini ini kalatea, kalatea pun juga begitu umurnya sudah berbulan-bulan mati tidak, berkembang pun tidak padahal sebenarnya ini jenis yang berdaun mebar akhirnya dua jenis tanaman ini saya buka dan saya sudah merasakan ada sesuatu yang salah di media tanam yang digunakan kita lihat ini ini adalah media tanam dari Biana jenisnya ya dia ada agak lihat kemudian basah lihat basah dan bunga apa yang lihat? maaf ya ada cacau oke berikutnya ini media tanam dari maaf kalau yang ini adalah media tanam kalatea yang saya bongkar reportnya yang ini adalah media tanam dari Biana ini yang saya lihatkan kita lihat apa yang ada di dalam oke banyak cacingnya maaf ini banyak cacingnya ini banyak cacingnya maaf kalau ada yang geli media tanamnya basah cacingnya banyak ciri-ciri dari tanaman yang terindikasi banyak cacingnya adalah satu tanamannya bantet sama dengan manusia dia bantet tidak bisa tinggi dan tidak juga bisa berkembang kemudian kalau dilihat biasanya tanahnya itu berat dan selalu basah jadi dalam kondisi kering pun dalam sering kondisi kering pun dia tanahnya biasanya sering basah jadi yang lain dia cepat keringnya dia tidak basah oke banyak cacingnya maaf ya sekarang saya pelajari saya terangkan terkait dengan jenis kemetan ini ini sama kemetan bekas juga tapi ini insya Allah tidak ada cacingnya saya yakin tidak ada cacingnya kita buka ini bersih dan tidak ada cacingnya saya dilihat ya nah apa beda antara metan ini dengan metan yang ini jadi kalau metan ini ada unsur tanah liatnya selalu basah kemudian tanahnya berat kalau misalnya kita di pot itu pot dengan menggunakan jenis tanah yang seperti kayak gini itu cenderung di pot jadi dia ada lempungnya unsur lempungnya kalau ini ini tanahnya ringan jadi kalau kita kita pergunakan kita mengangkat pot dengan kondisi tanah yang ringan seperti ini ya jelas pot yang ringan biasanya tanah ringan seperti kayak gini tanahnya lebih sehat kemudian tanahnya lebih sehat tidak ada cacingnya kemudian dipastikan disini biasanya kami para petani itu menggunakan campuran sekam jadi lebih sehat ringan sekam apa lebih ringan kemudian campuran sekamnya cukup jadi efek baiknya dari tanah yang menggunakan metan ringan ditambahkan unsur sekam ini adalah sirkulasi air di dalam pot ini dia lancar sirkulasi airnya lancar sehingga tidak mengundang hama-hama pengganggu atau binatang-binatang pengganggu untuk menetap di dalam media tanah seperti ini apa saja binatang pengganggu itu seperti cacing seperti kulat kaki seribu yang kecil-kecil itu kemudian ada yang cacing besar maupun cacing yang halus-halus jadi ibu bapak dan ibu semua pengalaman waktu SD kita diajarkan bahwa ciri-ciri tanaman ciri media tanaman yang subur itu adalah adanya keberadaan cacing itu benar cacing itu adalah cacing itu merupakan salah satu indikator dari media tanam atau mekan yang akan kita gunakan semua hanya saja ketika kita menggunakan dan memanfaatkan tanam tersebut untuk tanaman maka ketika ketika unsur hara di dalam media tanam tersebut sudah habis dimakan oleh cacing maka mereka akan memakan akar maupun bonggol dari tanaman yang kita tanam di situ sehingga otomatis tanamannya menjadi kurus tidak berkembang dan kerdil jadi pengalaman mengajarkan kepada saya pergunakan tanah yang ringan kemudian tanahnya ringan poros sehingga sirkulasi air di dalam tanam tersebut menjadi lancar dan air tidak menetap lama di dalam media tanam tersebut dan sehingga tidak mengundang binatang-binatang untuk masuk ke dalam tanam tersebut terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati